Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali lagi gue, Aboufata Arifin, akan mengajak kalian jalan-jalan melihat kondisi terkini Pembangunan yang ada di Indonesia Dan kembali gue bakal ngebahas salah satu proyek andalan Pemprov DKI Jakarta Yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi terbaik penanganan banjir di Jakarta Yaitu proyek 942 9 folder, 4 waduk, dan 2 sungai yang direvitalisasi Dan salah satu sungai yang direvitalisasi adalah sungai Kali Ciliwung Dan kita tahu Kali Ciliwung itu sangat panjang sekali teman-teman Lepas dari bendungan Katulampa ke sana sedikit Itu sudah masuk aliran Kali Ciliwung Dan normalisasi Kali Ciliwung ini membutuhkan waktu, biaya, dan pemikiran pastinya Oke, kali ini gue lagi ada di Bantaran Kali Ciliwung di Pasar Baru Jakarta Pusat Dan kondisinya saat ini kalau gue lihat tinggal finishing aja Sudah pemancangan seat pel Sudah dilapisin juga dengan balok camping bed Oke, kita langsung aja take off teman-teman Bismillah Dan ini dia teman-teman, kondisi terkininya ya Gue terbang agak tinggi dulu, takut nyangkut sama kabel Oke, kalau dilihat dari udara sepertinya sudah selesai ya Kiri dan kanan ini jalur inspeksinya juga sepertinya sudah selesai ya teman-teman хорош siapa A Redakti Jepang 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 selamat menikmati kalau kita lihat masih ada sedimen-sedimen ya dan ini masih tahap normal ya dalam arti baru saja dilakukan proyek ya di tempat ini otomatis pasti ada sisa-sisa sedimen ya sisa-sisa sedimen di tempat ini imbas dari mungkin beton terus ada pecahan-pecahan dinding ya juga ya ataupun pasir-pasir jadi tinggal pengerukan aja nih sepertinya dan sebentar lagi gue yakin teman-teman SDA ya sumber daya air akan melakukan penggerupkan lumpur di tempat ini dimana kita tahu penggerupkan lumpur itu sudah menjadi agenda tahunan ya di SDA masih ada sedimen-sedimen yang cukup banyak ya teman-teman kalau kita lihat oke kita lanjut disini di aliran Kali Ciliwung sektor pasar baru ya sangat banyak dibangun rumah pompa nanti gue lihatin ya teman-teman mudah-mudahan sinyalnya dapat dan mudah-mudahan baterainya kuat soalnya sebelum penerbangan ini gue udah nerbang sebelumnya di dekat laut warah baru ya sudah terbang disitu jadi penerbangannya gak akan maksimal ya selamat menikmati Yes, di sisi sini Nah, ini sebelah kiri ini teman-teman Lagi pembangunan rumah pompa Sedang digarap Sama teman-teman SDA ya Ini lagi dibuat spillway Itu spillwaynya Oke, kita lanjut Penebalan tinggal 3 menit ini Dan ini dia rumah pompa Dan ini dia rumah pompa Teman-teman yang gue Sampaikan Dan proyek ini sudah berjalan Dari tahun 2021 ya Di bulan November Dan ini satu paket Dengan Normalisasi Kali-kali di Kali Ciliwung Teman-teman Di Bataran Kali Ciliwung Seperti di MT Hariono juga Dia satu paket Di tempat ini teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu Sampai disini dulu mungkin Jalan-jalan kita ya Melihat kondisi terkini Penanganan banjir di Jakarta Yang sangat baik sekali ya Setiap tahunnya itu Teman-teman SDA Memperlihatkan hasil kerja yang luar biasa ya Masya Allah Dan Sumber yang gue tampilkan ini Cukup Ini ya Sangat bisa dipercaya Dari BMKG Dari Bapenas Dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menunjukkan setiap tahunnya itu Penanganan banjir di Jakarta Semakin baik Tidak Bukan berarti tidak ada banjir ya Masih ada banjir di beberapa titik Cuma sangat Berkurang sekali Di titik-titik Banjirnya dan Sangat cepat surutnya Tidak seperti Sebelum-sebelumnya Ini menandakan bahwa Uli Amri kita serius Dalam penanganan banjir Di Jakarta khususnya Gue ngomong seperti ini Karena gue tinggal di Jakarta Jadi gue tau persis Suasana Jakarta seperti apa Dan progresnya Setiap tahunnya itu semakin baik Dan terima kasih untuk para Pemimpin negeri ini Yang sudah Bahu-bahu Membangun negeri ini Dan terima kasih juga Untuk para mantan Pemimpin negeri ini Yang telah meluangkan Waktunya Idenya Pikirannya Untuk membangun Di tempat yang dia pimpin Karena pembangunan ada saat ini Pun Karena adanya orang-orang yang berjasa Di masa lampu teman-teman Semoga ini bisa menjadi Amal jariah Buat bapak Ibu Yang sudah pernah bakti pastinya Dan akhir kata Gue Bufat Arifin Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Atau salah-salah review Dalam penerbangan ini Gue hanya manusia biasa Yang tidak lepas dari kata salah Ataupun hilaf Dan akhir kata Gue Bufat Arifin Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton